Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah RA Apabila kamu tidak tidur, maka harus mengerjakan empat hal Kali ini saya akan membahas tentang mimpi hewan sembelian Simak terus penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Islam waliman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang mimpi hewan sembelian Langsung saja Yang pertama adalah Bermimpi memakan hewan sembelian Berarti Kalau si pemimpi mengalami kesusahan Maka akan segera mendapatkan kebaikan dan keberuntungan Kalau bermimpi memakan daging sembelian Dikalah Tidak ada masalah Makna mimpi tersebut adalah Akan mengalami kesedihan dan kesusahan Umpama kalau Mimpi-mimpi yang jelek Itu Saya sarankan untuk bersedekah Karena Wadilah sedekah itu adalah Menolak Balak dan menolak Berbagai macam musibat Rasulullah s.a.w. berkata kepada Siti Aisyah R.A Apabila kamu tidak tidur Maka harus mengerjakan empat hal Yang pertama Menghatamkan Al-Quran Yang kedua Berselawat kepada para nabi Sehingga engkau memperoleh syafaat Semua nabi Yang ketiga Adalah Mendoakan kaum muslimin Sehingga kaum muslimnya Akan terindah kepadamu Yang keempat Adalah Mengerjakan haji dan umrah Jadi itu yang kebiasaan Siti Aisyah R.A Yang selalu lakukan sebelum tidur Dan selalu membaca doa tidur Dan meminta Perlindungan Dari Allah Untuk supaya Tidurnya Dilundingi Allah Mimpinya akan Mimpi yang baik Yang selanjutnya Barang siapa bermimpi Tangannya memegang Hewan sembelian Akan menghadapi Perkara sulit Tetapi Dimudahkan Baginya Baginya Ini bagi yang tidak ada masalah Ekonominya Terus kemudian apabila melihat Kandang ternak Ya seumpama kita melihat kandang ternak Dan banyak ternaknya Insya Allah Insya Allah Artinya Rezeki Laba Dan keuntungan Atau tempat Penyimpanan harta Itu adalah Lambang Kerezekian Ataupun Rezeki yang masih terpendam Itu apabila Bermimpi tentang kandang Terus kemudian Jika bermimpi Memasukkan sapi Ke rumahnya Itu bertanda Akan Segera kaya Bermimpi Memakan Kepala sapi Maka dia akan Mendapatkan Kekuasaan Menyembeli anak kambing Tujuan hendak Dimakan Dia akan Memperoleh harta Jadi menyembelih Anak kambing Itu akan Memperoleh harta Barang siapa Yang Bermimpi Melihat Satu ekor sapi Jantan Yang besar Maka dia Akan Berkuasa Hanya Satu tahun Apabila Dia adalah Seorang Berdagang Maka Dia akan Berdagang Hanya Satu tahun Mimpi melihat Sapi Banyak Banyak sekali Maka Kalau Berdagang Dia akan Mendapatkan Untung Terus Jika bermimpi Menaiki sapi Jantan Maka Dia akan Mendapatkan Kemakmuran Kemakmuran Barang siapa Memegang Suatu Dari Binatang Sembelihan Padahal Saat itu Dia sedang Dalam Kesulitankah Dia akan Bebas Dari Tuhan Bebas Dari Hukuman Barang siapa Barang siapa Yang Bermimpi Rupanya Berubah Menjadi Hewan Kambing Maka Dia akan Mendapatkan Harta Dan dapat Mengalahkan Musuhnya Atau Saingannya Barang siapa Menyembelih Anak kambing Dan sekaligus Memakan Dagingnya Itu Bertanda Ada Kerabatnya Yang Akan Meninggal Dunia Nah Itu Adalah Hati-hati Mimpi Tentang Hewan Sembelian Semoga Bermanfaat Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh